Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menteri Dalam Negeri menyatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember sudah siap 100%. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum juga menyatakan sudah siap menyelenggarakan Pilkada dengan sejumlah protokol kesehatan. Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi dengan otoritas terkait seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, dan lain-lain. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan seluruh daerah siap untuk menyelenggarakan Pilkada. Dari segi anggaran, Tito menyampaikan sudah siap 100% termasuk tambahan dari APBN sebesar 4,3 triliun rupiah untuk pengadaan APD. Dari segi keamanan, dia menyatakan jika TNI dan Polri siap untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada. Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya juga akan fokus pada kesiapan petugas KPPS. Jika sebelum Pilkada ditemukan petugas KPPS yang reaktif dalam hasil rapi tes, maka akan segera dilakukan penggantian. Selain itu, sejumlah mekanisme juga sudah disiapkan KPU dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tengah pandemi. Dari rangkaian Pilkada tahun 2020, yang sudah mulai bulan September, kita tahu bahwa Pilkada sudah 100% semua. Untuk KPU 100%, untuk bawah seluruh daerah 100%, untuk pengamaran juga sudah 100%. Kemudian, tambahan anggaran dari APBN, sebanyak 4,3 triliun untuk semua pihak. Ya, tadi untuk KPU, untuk bawah seluruh terutama. Itu juga sudah dalam rangkaian untuk perlindungan. Alat perlindungan proteksi, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Semua sudah selesai. Nah, regulasi saya kira sudah siap. Tinggal, apa, pengamaran tadi sudah menengar sendiri. Dua hal yang menjadi fokus kita untuk persiapan. Pertama, tentang logistik. Kami sudah terus memantau, dan sampai hari ini belum ada hal luar biasa yang dilaporkan menjadi kendala untuk logistik. Kemudian yang kedua, terkait dengan kesiapan SDM. Jadi, terutama KPPS, karena jumlahnya cukup banyak. 7 orang setiap TPS, dan kita punya 298 ribu lebih TPS.